Intro Saya berada di kawasan Tomohun untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Greg Murset yang berjudul allowance is not your money anymore mendidik anak mengelola keuangan sehingga nanti dia menjadi bijak dalam mengatur keuangan itu perlu juga kita orang tuanya bijak nah satu prinsip yang paling utama yang diajarkan dalam buku ini adalah kalau sudah memberi uang saku kepada anak nah itu namanya uang saku ya sudah pindah tangan maka itu sudah uangnya si anak bukan uangnya orang tua lagi sehingga orang tua tidak boleh secara otoriter itu melarang ini melarang itu seolah-olah masih uangnya nah tapi orang tua juga perlu dengan bijaksana mengajari anak menggunakan uang sakunya kalau anak misalnya mau beli ini beli itu gitu ya bukan dilarang tapi diajak berbincang-bincang misalnya kenapa kamu mau beli itu ya ini kan lagi diskon waduh kalau lagi diskon nih kita pergi ke mall semuanya diskon masa mau dibeli semuanya kamu masih ada enggak stoknya masih ada enggak tapi lagi diskon uang kita tentu terbatas gitu kan sedangkan yang lagi diskon banyak sekali jadi anak diajak berdiskusi lalu misalnya apa kamu enggak lebih baik membeli yang ini lebih baik yang itu jadi bukan dilarang tapi diberi pertanyaan mengapa kamu mau beli itu butuh, perlu, atau ingin kalau misalnya butuh sekarang atau nanti nah itu akhirnya anak diajak punya logika ya yang lebih dewasa dalam mengatur keuangan tidak impulsif impulsif itu pergi kemana lihat apa beli gitu ya duitnya habis untuk yang lebih penting lagi nah itu perlu dilatih karena sudah orang sudah menikah sudah punya jadi istri atau jadi suami pun ya pergi ke mall mana ketemu Sarah Sitawari dibeli deh yang penting enggak kebeli karena dia tidak dibiasakan dilatih nah memberikan uang saku sudah pindah tangan sudah haknya si anak tapi orang tua perlu mengajak berdialog yang membuat anak itu menjadi bijaksana dengan uang yang dipegangnya mulai umur berapa anak itu diberi uang saku bisa sejak kecil sih sebenarnya kelas 1 SD kelas 2, kelas 3 beri dia uang saku harian ketika dia kelas 5, 6 SD dia mungkin bisa dikasih mingguan anak SMP, SMA seharusnya dia sudah bisa diberi uang saku itu bulanan kalau dia belum bisa memegang uang bulanan dikasih sebulan seminggu habis dia enggak punya penguasaan diri nanti sudah jadi istri begitu ya suaminya kasih uang sebulan ya seminggu habis nah itu kan karena tidak bisa mengatur keuangan karena itu ketika dia masih sekolah pun berikan dia uang saku sudah SMP, SMA jangan harian lagi kita enggak menghargai dia sebagai orang yang sudah punya kedewasaan tapi kenyatanya dia belum dewasa ya dilatih itulah gunanya mendidik anak mengenai keuangan nah ketika anak diberikan uang saku ya sistem uang saku maka uang saku ini juga boleh sebenarnya digunakan sebagai alat motivasi jadi misalnya wah dia ranking 1 nilainya 100 nah itu boleh diberikan tambahan tapi nilai 3 pun tetap dapat gitu ya karena plafon terjeleknya pun dia tetap anak yang mendapat uang saku tapi ketika dia nilainya lebih maka dia boleh ditambahkan nah itu itu uang saku juga digunakan sebagai alat motivasi ada yang bertanya nah pak kalau anaknya dimotivasi pakai uang nilainya bagus kasih uang nanti kan anaknya mata duiten gitu ya atau lalu punya apa-apa mau kerja kalau dikasih uang nah yang penting rajin dulu kita gak bisa mengajari anak itu pinter rajin tulus murni mungkin sekarang dia gak tulus gak murni tapi yang penting dalam umur ini dia rajin dulu dia pinter dulu masanya ada masanya dimana otak itu nanti gak bisa berkembang lagi jadi ketika dia dia di usia-usia SD SMP dia mau belajar kalau dikasih uang gak apa-apa yang penting dia pinter dulu nah nanti kalau dia sudah lulus SD lulus SMP ini ini masanya mengajarkan motivasi ajari dia bayar perpuluhan ajari dia ulang tahun di panti asuan ada saatnya kita mengajar motivasi kepada anak tapi sekarang kita ajari dia antusias semangat dulu mengelola uang dulu nanti baru belakangan mengajarkan hal yang lain kepada anak pesan terakhir dari Greg kalau orang tua pegang uangnya anak maka betul-betul sediakan uang itu untuk anak dan pastikan ingat jumlahnya kalau gak diingat jadi catat ada catatnya kalau enggak nanti anak merasa ya mama pegang uangku gak tahu kemana jumlahnya berapa dia nanti akan gak mau nabung lagi kalau gitu aku habiskan berapapun yang dikasih si kaboros muncul ketika orang tua tidak bijaksana menghasilkan perilaku juga yang tidak bijaksana karena itu melalui ini semuanya tujuannya supaya anak punya kecerdasan finansial yang akan penting untuk sukses hidup di masa mendatang inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Tomohun salam dasyat luar biasa selamat menikmati